Manis pahitnya itu, dulu pas waktu balapan event di Pangandaran Kenangan paling pahit saya itu udah ke satu, tapi kena dispolifikasi Itu yang paling menyakitkan buat saya Satu kata buat mantan, jangan pernah mencintai dua orang dalam satu hati Karena berat resikonya bagi dirinya Terima kasih telah menonton Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menjelang sore buat para insan-insan, para reader-reader otomotif Indonesia Saya mengikuti balap Vespa Cross sekitar dari tahun 2015 Pertama kali saya ikut Vespa Cross di Cikandek, Ciamis Mulai dari situ, saya pertama balap event Vespa Cross di Cikandek Saya mengikuti event-event lainnya Di situ, saya baru merasa nyaman dengan para Vespa Cross Sebelumnya saya minat sama motocross Tapi, mungkin itu jalan buat saya balap Vespa Cross Ya, saya mengikuti event Vespa Cross Lalu, saya ada yang nyuruh teman Katanya untuk mencoba balap roadres Ya, saya ikuti turutin kemauan teman saya Lalu, saya mencobanya di pertama kali roadres Di Sirkuit Mangansari, Bata Bandar Yang kedua, di Sirkuit Bukit Pusar, Cikandek Pengalaman saya di balapan Vespa Cross maupun roadres Itu, emang kalau balapan itu ada pasti menang, ada kalah Waktu itu saya pernah mengalami Waktu balapan roadres, kecelakaan Tapi, tidak begitu fatal Namun, cuma sekedar biasa Namanya juga balap, pasti ada Kalau, pengalaman di Vespa Cross Senangan, magis pahitnya itu Dulu, pas waktu balapan event di Pangendaran Kenangan paling pahit saya itu sudah ke satu Tapi, kena diskolifikasi Itu yang paling menyakitkan buat saya Kalau balap di Vespa Cross Saya pernah balap Sampai paling jauh itu Kalau tidak salah, suka bumi ya Pak Bumi, Simahi, Bandung Sama Jawa Tengah pun saya pernah Itu di Vespa Cross Di roadres itu cuma di langan dan di besar Karena buat roadres bagi saya itu cuma iseng-iseng aja Kalau di Vespa Cross, saya ikut bersama Pertama balap itu perdana saya bersama Apui Racing Terus, saya bersama Jowirexel Kalau buat di roadres bersama John Street dan Contoh ini Kalau sirkuit paling nyaman Menurut saya Yang nyaman untuk Vespa Cross itu Sirkuit Cicande Kalau menurut saya Karena sirkuit Cicande itu Bagi Vespa Cross itu Track-tracknya sangat menyenangkan Menurut saya Kalau sirkuit-sirkuit lainnya Buat Vespa Cross itu agak-agak Gimana ya Termasuk Kan itu kalau di jamnya itu Buat gas rack, motocross Tapi kalau Cicande itu Nyaman buat dipakai Vespa Cross Kalau berhenti balap itu Dikarenakan Saya lebih memilih untuk menikah Dan berat badan itu tidak Tidak layak lagi untuk di balapan Sejak saya menikah itu Berat badan saya naik sekitar 15 kg Karena buat orang yang menikah Balapan itu sangat besar resikonnya Untuk balap lagi saya itu Kalau event-event besar itu Sudah Apa namanya Sudah agak minat Tapi kalau untuk event-event dekat Seperti misalkan pengendaran Atau siamis Itu mungkin saya Insya Allah lah Untuk meramaikan Untuk ikut serta meramaikan Tapi kalau buat event-event di luar sana Saya Sejauh untuk mengikuti balapan lagi Satu kata buat mantan Jangan pernah mencintai dua orang Dalam satu hati Karena berat resikonya bagi dirimu Tetap Pala Assalamual Almak Not Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih